Untuk melakukan tes integriti HEPA dan ULPA filter secara in situ, pakai fotometer atau partikel counter. Dua-duanya bisa dipakai sebenarnya, tapi tonton deh video ini sampai akhir dan kalian akan menemukan jawaban lengkapnya. Buat kepoin berbagai produk dan jasa dari Arventis, Google Arventis. Produk, harga, hingga manual penggunaan, semuanya ada di sini. Fotometer didesain untuk melakukan tes integriti HEPA-ULPA filter untuk mendeteksi kebocoran, kualifikasi, dan sertifikasi filter dan instalasi filter. Sedangkan, partikel counter didesain untuk menghitung jumlah partikel untuk kualifikasi, sertifikasi, dan monitoring clean room. Hasil pengukuran dari fotometer berupa mass concentration secara aktual. Hasil pengukurannya langsung didapat, mudah dibaca, dan sudah pasti benar. Sedangkan, hasil pengukuran dari partikel counter berupa mass concentration secara matematis. Eh? Partikel counter hasil pengukurannya kan dalam count, lalu melalui kalkulasi yang rumit dan rawan kesalahan. Hasil count ini kemudian dikonversi secara matematis untuk mendapatkan mass concentration. Tes integriti dengan fotometer hanya memerlukan satu unit fotometer saja untuk mengukur di downstream. Sedangkan, tes integriti dengan partikel counter memerlukan dua unit partikel counter. Karena, per ISO 14644-3 dan EN 1822-4, kalau pakai DPC atau discrete partikel counter, pengukurannya harus dilakukan di downstream dan di upstream. Melakukan tes integriti HEPA filter dengan fotometer tidak memerlukan diluter, karena fotometer memiliki range yang besar sehingga unit fotometer dapat dikoneksikan langsung ke port upstream. Sedangkan, melakukan tes integriti HEPA filter dengan partikel counter harus menggunakan diluter, dikarenakan partikel counter memiliki concentration limit, sehingga tidak memungkinkan untuk mengukur partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Jika partikel counter langsung dikoneksikan ke port upstream, maka dapat merusak si partikel counternya, karena jumlah partikel yang masuk ke dalam partikel counter akan jauh melewati concentration limitnya. Nah, karena kemudian harus menggunakan diluter, dan diluter itu tidak dikalibrasi, maka hasil performa pengukurannya pun bisa bervariatif. Melakukan tes integriti dengan fotometer memiliki error sebesar 1%, yaitu akurasi dan sensitivitas dari si fotometer itu sendiri. Sedangkan jika melakukan tes integriti dengan partikel counter, memiliki error pengukuran sebesar 20%, yaitu 10% error dari diluter, plus 10% coincidence error dari partikel counter. Apa artinya? Melakukan tes integriti dengan menggunakan partikel counter memiliki resiko false failure yang sangat tinggi, yang berarti filter yang sebenarnya aslinya bagus, oke, dan tidak ada kebocoran, mungkin bisa terdeteksi sebagai bocor karena error pengukuran yang besar ini. Melakukan tes integriti dengan fotometer menggunakan cairan PAO. Cairan PAO sangat murah dan mudah menguap setelah digunakan. Selain itu, PAO adalah cairan atau reagen yang direkomendasikan oleh FDA Asseptic Guidance untuk melakukan tes integriti HEPA filter. Sedangkan jika melakukan tes integriti dengan partikel counter, harus menggunakan PSL. Selain harga PSL yang sangat mahal, PSL pun dapat terdeposit di upstream filter sehingga memperpendek umur filter. Mau menggunakan PAO untuk tes integriti dengan partikel counter? Tidak bisa. Partikel counter dikalibrasikan terhadap PSL. Akan ada resiko error yang tidak diketahui jika menggunakan PAO. Nah, bagaimana? Sudah ketemu kan jawabannya? Jadi, untuk melakukan tes integriti HEPA dan ULPA filter secara in situ, menggunakan fotometer merupakan metode yang lebih tepat. Selain itu, metode fotometer ini pun merupakan metode yang direkomendasikan di dalam FDA Asseptic Guidance untuk melakukan integriti HEPA filter lipas. Untuk informasi produk selengkapnya, dapat dilihat pada link website Arventis pada box deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton!